Hai wajar ridil fi'la iza ma usnida lisnaini aw jam'in kafadzat syuhada kecuali ikut lugah akalunil barawi suh ya artinya disini ya nggak usah dijama'kan kalau memang ini mau dijama'kan ingin mengetahui ya tinggal tasrib saja jadikan afallallam sayo azih yu aziani yu azu yu azura dunia sama dengan Yermi Yermiani Yermuna bukan Yermi Yuna baik kita mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam rahmanirrahim alhamdulillahirobbin alamin wabihna stainu ala umuriton iawatin wassalatu wassalamu ala syurafil anbiya ibn al-masalin Sayyidina Muhammadin wa ala aqaa jamaim Abadu waqwa'llaahma sanihfirullah ta'ala nafa'a nabi ulumih wa matain abyaa sallari bi'fiktari ini amin iya masa siolan silakan maaf kalau salah Bismillahirrahmanirrahim Terus Zikruhum wa unsahum illa syabata Fala Yu'azziha illa muharimuha Wa ta'ziyatu sunnatun qabla al-dafni wa ba'dihi Ila salasati ayyamin min ba'di dafnihi Inkanal ma'za Inkanal ma'za wal ma'zi hadirina Eh hadiraini Terus berang sedikit lagi Ba'inkana ahaduhuma gho'iban Imtaddat At-ta'ziyatu Ila hudurihi Sudah Coba siapa yang mau bacakan ulang Bacaannya mungkin Karena agak sering dibaca ya Agak sulit Ayo silahkan yang mau bacakan Siapa Mas Muhammad ini kok gak pernah baca kayaknya Ayo Mas Muhammad Banyak salah nyayai Banyak lali Ayo silahkan Coba lah Berlang-berlang Bismillahirrahmanirrahim Wa yu'azza ahluhu Ay ahlul ma'iti Sogiruhum Wa kabiruhum Dhakaruhum Wa asnahum Ila shabata Fala 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 ya'azza Fala ya'azza Fala ya'azza Fala ya'azziha Fala ya'azziha Fala ya'azziha Ila maharum Ila maharimuha Wa ta'ziyatu Sunnatan Qubla dabni wa ba'dihi Ila thalasati ayamin Min ba'di Dabnihi Inkanal mu'azziyu Inkanal mu'azziyu Wal ma'azza Khadiraini Fa inkanal ahaduhuma Gha'iban Imtadad Imtadad At-ta'ziyatu Ila huzurihi Ayo coba sekali lagi Siapa yang mau bacakan Ini masih Apa namanya Qublaqbalik Mas Muhammad Masa ini dibaca Asnah bilangnya Analah Ini Kalau gak percaya Nanti lihat rekamannya Wa ansahum Wa ansahum Apa itu ansah Artinya Iya Perempuan itu Unsa Bahasa Arabnya Bukan ansah Ansah itu Saudaranya Angsa Unsa Kalau perempuannya Ayo siapa lagi Mas Soleh Ini ada Pak Maftub Pak Bambang Ayo gantian Gantian Ayo siapa yang mau bacakan Dari Dari ini Dari mana Dari ini Dari atas Ulangi Terus Imbak didafnihi Inkanal Mu'azza Wal mu'azza Hadirina Mu'azza dan mu'azza Inkanal mu'azza Wal mu'azza Ya Oh iyalah Ketemu nanti Ayo Terus Wa ingkana Ahaduhuma Wa iban Imtadat Atta'ziyatu Ila Hudurihi Sudah Baik Untuk bacaannya Tadi sudah Berapa orang ini Tiga kah Tiga atau berapa Sudah baca Masa seolan Pak Mas Muhammad Mas Soleh Baik Coba kita Baca kembali Bismillahirrahmanirrahim Jadi Coba sebelum kita baca Kita cari tahu artinya dulu Kira-kira ini apa artinya Yuk Bapak Bang Pak Waktu Apa ini artinya Pak Waktu Mengagungkan Kalimat apa Terlebih dahulu ini Film Mudhari Film Mudhari Film Artinya Apa Kira-kira Aza Ya Uzu Kok Aza Ya Uzu Pak Maftu Aza Aza Bukan Kayak Zekayuzaki Pak Maftu Kan Ya Tazkiatan Nanti Mas Sedarnya Iya Iya kan Aduh Saya Sulit Siapa Siapa Ini harus ikut Program Terjemah Al-Quran Ini Karena disana Sorob Sorob Itu nanti Yang saya Tanya Jadi Menerjemah Al-Quran Melalui Pola Sebuah Kalimat Jadi Nanti Untuk Yang Lemah Sorobnya Disitu Akan Ketahuan Nanti Dan Tentunya Dengan Dibantu Secara Sistematis Pakai Slide Tinggal Otomatis Nanti Seperti Jadi Boleh Nyontek Disini Maaf Ini Belum Ada Contekan Coba Siapa Yang Bisa Mentasrib Samakan Dengan Zekayuzaki Coba Ayo Silahkan Langsung Muazzan Az-Zilatu Azim Muazzam Muazzan Ya Kan Fahuah Muzzakin Muzzakan Bukan Muzzakun Lagi Nanti Ya Tapi Sudah Sudah Bagus Muazzan Azalnya Adalah Muazzayun Muazzan Jadi Disini Kira-kira Artinya Apa Kalau Diartikan Dengan Mentak Ziyahi Berarti Artinya Adalah Cara Bacanya Kalau Disini Diartikan Mentak Ziyahi Berarti Cara Bacanya Apa Kalau Kita Baca Mentak Ziyahi Berarti Yuazhi Wayuazhi Dan Mentak Ziyahi Ya Tapi Lebih pas Mana Sekarang Dan Ditak Ziyahi Coba Kalau Dipindah Artinya Menjadi Ditak Ziyahi Berarti Bacaannya Adalah Wayuaz Wayuaz Terus Kira-kira Kita Lihat Pada Kalimat Berikutnya Kira-kira Disini Ahluhu Ahlihi Atau Ahlahu Kira-kira Ahluhu Ya Berarti Pas ya Dan Ditak Ziyahi Ahluhu Keluarganya Ziyahi Ya Kalau Mau Baca Wayu Azzi Ahluhu Ya Boleh Boleh Saja Gak Apa Ya Tapi Kembali Pada Orang Nanti Seseorang Seperti Itu Tapi Karena Muson Nib Disini Tidak Menyebut Seseorang Dari Atas Ya Dari Pembahasan Pasal Al-Buka Al-Majid Kemarin Tidak Menyebut Seseorang Berarti Ya Sudah Kita Baca Wahyu Azza Artinya Sekalian Gak Nyebut Subjek Langsung Kita Nyebut Objeknya Yaitu Ahluhu Tapi Objek Berupa Naibul Fa'il Baik Jadi Sudah Jadi Mananya Dan Ditakziahi Ahluhu Keluarga Si Mayyid Baru Kemudian Disini Ini Sudah Banyak Benar Tadi Bacaannya Ay Apa Terus Soi Memang Tidak Aneh Untuk Pola Kalimatnya Ahlun Sudah Biasa Kita Kenal Artinya Apa Keluarga Keluarga Mayat Keluarga Jenazah Mayat Ya Sudah Sudah Kita Kenal Juga Sahirun Sudah Sering Kita Dengar Juga Kita Baca Sahir Ya Gak Ada Yang Baca Siwar Atau Apa Kabir Juga Sama Sehingga Kalau Kita Susun Maksudnya Adalah Ahli Mayat Baik Yang Kecil Ataupun Yang Besar Berarti Bacaannya Ay Ahlul Coba Mayiti Ayiti Sahirun Bagabir Rum Tinggal Kita Lihat Disini Kira-kira Ahlu Kenapa Dibaca Rafa Kok Tidak Dibaca Nasob Atau Jar Tinggal Kita Cari Alasannya Disini Ayo Kenapa Karena Atof Keahlu Ya Atof Ada Ahlu Yang Di Depan Ahlu Jadi Ahlu Disini Ahlul Mayiti Disini Menjelaskan Ahlu Itu Maksudnya Apa Mayiti Berarti Disini Menjadi Mutaf Ilai Kemudian Disini Kira-kira Apa Sahwih Ruhum Baka Birum Coba Ada Yang Tahu Sahwih Kira-kira Posisinya Menjadi Apa Kenapa Dibaca Sahwih Oh Bad Dari Ahlu Bukan Ayo Kira-kira Jadi Apa Badal Badal Sifat Sifat Ada Badal Terus Ada Apa Lagi Ada Ada Taukid Ayo Pak Latif Bapak Pak Latif Bapak Badal Badal Dari Dari Ahlul Mayiti Disini Ahlul Mayiti Kan Siapa Masih Ada Kemungkinan Kemudian Ditegaskan Dengan Badal Yaitu Maksudnya Adalah Sawi Ruhum Ya Yang kecil Dari Ahlul Mayiti Wakabi Ruhum Dan Yang Usia Usia Besar Dewasa Sawi Ruhum Bukan Iya Pokoknya Ini Usia Yang Dilihat Bukan Besar Kecil Nya Badan Sawi Ruhum Wakabi Ruhum Nanti Berartikan Sawi Ruhum Yang Gurus Wakabi Ruhum Dan Yang Gemuk Bukan Gemuk Disini Coba Bacakan Ulang Coba Apa Dibaca Apa Tadi Mas Oleh Sampeyan Un Un Sah Ini Berlaku Dekar Ruhum Ya Lekar Ruhum Dekar Ruhum Wah Un Sabun Mas Muhammad Baca Baas Nah Hum Salah Lihatnya Dibolak Balik Un Sah Hum Tadi Saya Tegur Ini Kebalik Ternyata Dibaca Ansa Bukan Ansa Tapi Un Sah Kan Zakaron Un Sa Seperti Dalam Al-Quran Un Sa Jadi Sudah Pas Mungkin Untuk Bentuk Ya Kita Kenal Zakaron Mas Tidak Harus Kita Tersrib Gak Bisa Ya Ini Ini Gak Usah Dekaruh Um Artinya Laki Laki Jenis Laki Laki Wa Un Sah Hum Dan Jenis Berom Buat Tapi Pengecualiannya Bacaannya Apa Ini Mas Oleh Syabat Ya Syabat Syabat Syabati Syabat 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 Ini kira-kira Bisa Apa Bacaannya Ini Sepakat Syabat Atau Ada Bacaan Lain Syabat Ya Jadi Apa Kira-kira Syabat Kenapa Kalau bisa Jadi Syabat Siapa Yang Syabat Syabat La Ilaha Ilahu Padahal Jadi Betel Ini Gak Didahului Nafi Jadi Gak Boleh Ini Mustasna Murni Mustasna Ini Jadi Dibaca Waun Sahum Ilah Syabat Itu Yang Boleh Jadi Batel Kalau Didahului Nafi Ya Oh Ya Ya Ilah Syabat Jadi Yang Gak Boleh Ditaziah Ilah Syabat Syabat Ini Bentuknya Apa Syabat Syabat Bentuknya Apa Kira-kira Ada Fiil Madinya Syabat 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 Menjadi Pemuda Berkembang Ya Itu Syabat Nah Berarti Disini Ya Artinya Syabat Itu Sudah Menjadi Sebuah Istilah Artinya Mudah Pemudi Seperti Itu Kalau Perempuan Untuk Kedudukannya Sudah Jelas Nasob Menjadi Mustasna Wahyu Azza Ahlu Ayuh Ahlul Mayyiti Sawir Rum Kabir Um Zakar Rum Sahum Ilah Syabat Kecuali Yang Mudi Mudi Eh Iyakah Yang Mudi 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 Ya Mudi 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 Agah Salah Bahasa Ya Masa Siola Ya Ada Mudi 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 Ya Kalau Yang Masih Remaja Remaja Jangan Dihibur Mas Mohamad Jadi Ini Pengecualian Kecuali Coba Bacakan Ulang Coba Mas Mas Sadik Fala Jangan Salah Lagi Tadi Sudah Ketahuan Kalau Azza Yu Azzi Ya Alayufa Iluh Itu Apa Artinya Jadi Disini Kira-kira Apa Bacaannya Fala Yu Azzi G Ilah Ilah Maha Rimuhar Sepakat Pak Bacaannya Atau Ada Bacaan Lain Silahkan Ayo Pak Bambang Mas 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 Silahkan Coba Mana yang Benar Ada yang Yo Azzi Ha Ada Lagi Bacaannya Apa Pelayu Azzi Yuh Lain Selah Lain Buha Sebelah Yang Mas Zih Kalau Kita Lihat Jadi Ingat Kembali Bahwa Ini Film Matinya Adalah Azza Zaka Yuzaki Yuh Azzi Ya Sudah Disini Gak Boleh Harus Semoga Tetap Valah Yuh Azzi Maka Tidak Boleh Mentakziahi Terhadap Syabah Seperti Itu Berarti Coba Saya mau Tanya Disini Semakan Baca Maharimu Itu Menjadi Apa Kok Dibaca Rova Ada Bacaan Lain Mungkin Maharimi Atau Maharima Maharimu Menjadi Fail Dari Mana Yo Azzi Terus Ilahnya Kemana Ayo Nakis Nah Ini Mantap Masih Ingat Materi Nakis Mahkoma Ilah Zaidun Jadi Ini Bihasa Bih Mahkob Laha Bihasa Bil Ini Kalau Disini Butuh Pada Fail Maka Disini Menjadi Fail Sedangkan Ilah Menjadi Ilah Apa Namanya Bisna Iya Kak Ayo Ilah Apa Namanya Pak Ayo Mas Amat Ilah Apa Namanya Kalau Ilah Tidak Difungsikan Namanya Ilah Nakis Ya Kanakis Ya kan Jadi Disini Saya Ulangi Contohnya Kalau Di Materi Itu Mahkoma Ilah Zaidun Jadi Mahkoma Karena Butuh Ada Fail Langsung Dibaca Zaidun Kenapa Karena Disini Kalamnya Kalam Nakis Tidak Ada Mustasna Min Punya Seperti Itu Jadi Disini Mulgatun Falayu Azjiha Ilah Mahalimuha Maka Tidak Boleh Hanya Seperti Itu Sehingga Nanti Kalau Nakis Itu Mempunyai Makna Hanya Jadi Kalau Elah Ketemu Sama Ilah Nanti Itu Kebanyakan Nakis Sehingga Mempunyai Makna Hanya Kalau Jama Gimana Itu Fala Yu'azi Jadi Jema Fala Yu'azi Kalau Ada Kata Jama Apa Yang Ini Mau Dijama Ya Ya Jadikan Afalul Alhamdulillah Seperti itu Fala Yu'azuna Naha Kenapa Oh Mau Dijama Pilnya Mau Dijadikan Jama Kenapa Karena Di sini Jama Seperti itu Ya Pak Misalnya Bentuk Bentuk Dari Yu'azi Yu'azi Dijadikan Yu'azi Itu Jama Jama Tinggal Tasrip Ayo Siapa Yang Bisa Nasrip Yu'azi Yu'azi Yani Yu'azi Yuna Berarti Yu'azuna Pak Buang Yu'azi Yau Yu'azi Yu'azi Yani Yu'azuna Tu'azi Tu'azi Yani Tu'azayna Kembalikan Ya Jadi Di sini Karena Mufrad Yu'azi Kenapa Di sini Mufrad Karena Kenapa Tidak Dijama Saja Seperti Itu Karena Di sini Fi'el Itu Aturannya Walaupun Fa'ilnya Jama Tidak Boleh Dikasih Tanda Jama Pak Ya Pak Ya Paham Jadi Kita Tidak Boleh Mengatakan Yaku Munah Zaiduna Itu Tidak Boleh Paham Pak Ya Harus Mengatakan Yaku Zaidu Zaiduna Kenapa Kenapa Fa'ilnya Disebut Duluan Itu Kan Tanda Khobar Nanti Yang Nanti Tetap Dibaca Kalau Fa'ilnya Disebut Duluan Ya Wajib Zaidani Yakumani Seperti Itu Tidak Boleh Mengatakan Yakumani Zaidani Zaiduna Yakumuna Tidak Boleh Mengatakan Zaiduna Yakumuna Zaiduna Kenapa Kenapa Kira-kira ini dia kalfiah wajar ridil fi'la izama usnida lisnaini awjam'in kafazas syuhada kecuali ikut lughah akalunil barogisu kalau ikut lughah itu bisa mengatakan akaluni jadi tidak mengatakan akalani albarogisu, seharusnya kan kalau lughah yang normal akalani albarogisu tapi orang-orang disitu mengatakan akaluni albarogisu sehingga dikatakan lughah akalunil barogisu silahkan baca pada baik wajar ridil fi'la izama usnida lisnaini awjam'in kafazas syuhada itu di alfiah bab fa'il paham pak mafdu ya pak mafdu ya baik, dikit-dikit ya artinya disini ya gak usah dijamakan, kalau memang ini mau dijamakan ingin mengetahui ya tinggal tasrib saja jadikan af'alulamsah yu'adzih yu'adzihani yu'adzu yu'adzu sama dengan yermih yermiani yermuna bukan yermi yuna yermu yermuna seperti itu jadi ya kalau memang agak sulit seperti halnya muqtal ya nyontek apa-apa walayu'adziha illa maharimuhan sudah ya maka tidak boleh mentahziahi kecuali mahrum-mahrumnya coba nanti kita terjemah kembali jangan lupa like share and subscribe Terima kasih telah menonton